Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Pada video kali ini kita akan membahas Mengenai satu pajak Mungkin pajak ini cukup asing di lingkungan cinta Kalau teman-teman lihat dari idulnya Tapi sebenarnya pajak ini adalah satu pajak yang Sudah cukup familiar dengan kita teman-teman Karena disini, si pajak ini Pajak barang dan jasa tertentu namanya Itu sering kita bayar secara tidak langsung Dan secara tanpa kita sadari Kenapa bisa saya bilang Tanpa kita sadari sudah pernah bayar Kita akan bahas pada video kali ini Oke, jadi di video ini Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang PBJT Kita akan lihat terlebih dahulu Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Yang mana ini adalah satu Undang-Undang Baru Yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ini adalah Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Atau kita singkat sebagai HKPD Di sini di sebelah kiri Kita lihat itu ada yang namanya pajak restoran Pajak restoran ini adalah satu pajak yang akan terutang Ketika teman-teman beli makanan di restoran Peminuman di restoran dan teman-teman bayar Maka di situ akan ada terutang pajak restoran Yang mana pajak restoran ini sering disalah persepsikan Sebagai PPN Padahal pajak restoran dan PPN ini adalah dua pajak yang berbeda Baik itu dari sisi pengenaan maupun dari sisi pengelola pajaknya Tapi itu akan kita bahas di video yang lain Yang kedua adalah pajak hotel Kalau teman-teman misalnya minap di hotel Itu akan terutang yang namanya si pajak hotel ini Sesuai namanya Yang ketiga adalah pajak parkir Ini misalnya kalau teman-teman jalan-jalan kemauan seperti itu Motor atau naik mobil Terus teman-teman taruh kendaraan di tempat parkirnya Dan ketika dikit keluar itu nanti teman-teman akan bayar sejumlah uang Sejumlah uang Di dalam uang tersebut akan ada pajak parkirnya seperti itu Yang keempat adalah pajak hiburan Pajak hiburan ini adalah pajak yang terutang Contohnya kalau misalnya teman-teman nonton di bioskop seperti itu Atau teman-teman ke rispotik atau mandi di spa seperti itu Maka di situ akan terutang pajak hiburan Dan yang terakhir adalah pajak penerangan jalan Mungkin ini cukup asing ya Karena tidak berkaitan langsung dengan kita Lima pajak ini di undang-undang nomor 1 tahun 2022 Itu digabung atau dilegur menjadi satu pajak baru Satu pajak baru yang namanya adalah pajak barang dan jasa tertentu Makanya tadi saya bilang di awal Maka kita tidak asing sebenarnya dengan pajak ini Hanya saja memang namanya itu cukup baru Dan ini pun aturannya adalah aturan yang baru Tetapi sesungguhnya si pajak ini tidak baru-baru banget sih Secara implementasinya seperti itu Mungkin akan berbeda di nomor platformnya saja Kita akan bahas lebih lanjut tentang pajak barang dan jasa tertentu Jadi sebenarnya pajak barang dan jasa tertentu Yang selanjutnya akan kita singkat dengan PBJT Itu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir Atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu Di sini kita lihat penekanannya adalah pada konsumen akhir Jadi misalnya ketika kita beli makanan Seperti itu misalnya di Pizza Hut Maka di situ Karena teman-teman adalah konsumen akhir dari si pizza yang dibuat Maka teman-teman yang akan terhutang si PBJT ini Yang mana barang dan jasa tertentu yang dimaksud di PBJT Itu adalah barang-barang atau jasa jasa yang dijual Dan atau diserahkan kepada konsumen akhir Yang mana BJT tersebut meliputi 5 hal yang diatur dengan pajak sendiri-sendiri tadi Yang pertama adalah makanan dan atau minuman Makanan dan atau minuman ini adalah Makanan dan atau minuman yang disediakan, dijual, dan atau diserahkan Baik secara langsung maupun tidak langsung Atau melalui pesanan oleh restoran Yang kedua adalah tenaga listrik Tenaga listrik ini adalah tenaga atau energi Yang dihasilkan oleh satu pembangkit tenaga listrik Yang didistribusikan untuk bermacam perharapan listrik Yang ketiga adalah jasa perhotelan Jasa perhotelan ini adalah jasa penyediaan akongresi Yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum Kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya Yang keempat adalah jasa parkir Jasa parkir ini adalah jasa penyediaan Atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan Dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan Atau kita sebut sebagai palet Untuk ditempatkan di area parkir Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha Maupun yang disediakan sebagai satu usaha Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Dan yang kelima adalah jasa kesenian dan hiburan Yang mana jasa-jasa ini adalah jasa penyediaan Atau penyelenggaraan semua jenis tempatan Pertunjukan, permainan, kepangkasan, rekreasi, dan atau peramian Untuk dinikmati Kita akan bahas masing-masing BJT ini satu per satu Yang pertama adalah penjualan makanan atau minuman Yang mana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Pakun 2022 Penjualan makanan dan minuman yang bermaksud Itu adalah meliputi makanan dan atau minuman Yang disediakan oleh yang pertama restoran Yang setidaknya menyediakan layanan penyediaan makanan Dan atau minuman berupa meja Kursi dan atau peralatan makan dan minum Yang kedua adalah penyedia jasa moga atau catering Yang melakukan yang pertama proses penyediaan bahan baku Dan bahan setengah jadi Pembuatan, penyimpanan, serta penyediaan berdasarkan pesanan Yang kedua penyediaan di lokasi yang diinginkan oleh pomesan Dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan Dan penyimpanan dilakukan Dan yang ketiga adalah penyediaan dilakukan dengan Atau tanpa peralatan dan petugasnya Sementara itu yang dikecualikan dari objek PBCT Itu adalah penyerahan makanan dan minuman yang empat ini Yang pertama adalah penyerahan makanan dan minuman Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu Yang ditetapkan dalam perda Yang mana perda kabupaten kota masing-masing Itu akan mengatur transportnya masing-masing Dan satu daerah dengan daerah lain transportnya bisa beda-beda Jadi kita akan merujuk pada perda masing-masing daerah Tergantung dari teman-teman itu ada di daerah mana Yang kedua adalah penyerahan makanan dan atau minuman Yang dilakukan oleh tokoh warayak Dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman Contohnya apa? Contohnya adalah point coffee Kalau teman-teman pernah ke Indomaret dan beli kopi Beli kopi yang ada di Indomaret itu Yang ada printnya gitu Macam-macam sih kopinya Ketika teman-teman beli kopi di point coffee Maka di sini teman-teman tidak akan terhutang yang namanya PBJT Tapi di sini teman-teman akan terhutang yang namanya PPN Jadi apas pembayaran si kopi ini Itu teman-teman bukan akan bayar PBJT Tetapi teman-teman akan bayar PPN Seperti itu Kenapa demikian? Karena Indomaret Indomaret itu pada dasarnya dia bukan jual makanan Bukan juga jual minuman Tapi mereka itu adalah tokoh warayan yang menjual Barang-barang lain Bukan cuma makanan dan minuman Yang mana barang tersebut Pada dasarnya adalah Barang kena pajak atau BKP Yang mana BKP ini akan terhutang PPN Seperti itu Yang ketiga adalah penyerahan makanan dan atau minuman Yang dilakukan oleh pabrik makanan dan atau minuman Atau yang keempat adalah Makanan dan atau minuman yang disediakan oleh penyedia fasilitas Yang kegiatan usaha utamanya Itu menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat Atau launch pada bandar udara Jadi kalau misalnya teman-teman beli atau pesan makanan di launch Misalnya launchnya beruda di CGK seperti itu Makan nanti atas pembayaran yang teman-teman lakukan itu Tidak ada aspek PBJT-nya Kira-kira seperti itu Lalu yang kedua itu adalah terkait dengan konsumsi tenaga listrik Yang mana ini juga salah satu objek PBJT Konsumsi tenaga listrik yang dimaksud pada pasal 50 kuruf B Undang-Undang atau PT Itu adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir Kemudian yang dikecualikan dari konsumsi listrik tersebut Meliputi yang pertama Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah Pemerintah daerah dan penyelenggaran negara lainnya Yang kedua Konsumsi tenaga listrik Pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing Berdasarkan asas timbal balik Ke asas resiprokal Yang ketiga Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah Panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis Yang keempat Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri Dengan kapasitas tertentu Yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait Dan yang kelima adalah konsumsi tenaga listrik lainnya Yang diatur dengan para peranda ENA Selanjutnya kita masuk ke jasa perhotelan Jasa perhotelan Sebagaimana dimaksud di pasal 50-C Meliputi jasa penyediaan akomodasi Dan fasilitas penunjangnya Serta penyewaan ruang rapat Atau pertemuan Pada penyedia jasa perhotelan Seperti yang pertama adalah hostel, hostel Vila, pondok wisata, dan lain sebagainya Kemudian yang dikecualikan dari jasa perhotelan Sebagaimana dimaksud di ayat 1 pasal 53 Undang-Undang HKPD Meliputi yang pertama adalah jasa tempat tinggal asrama Yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah Misalnya ketika satu daerah membuka mes di daerah lain Yang ditujukan untuk pegawai pemda tersebut Maka disitu tidak akan ada aspek jasa perhotelannya Seperti itu Atau tidak ada aspek PBJD-nya Yang kedua adalah jasa tempat tinggal di rumah sakit Asrama perawat, panti jumbo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis Yang ketiga jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagaman Atau misalnya di pusat di klat seperti itu Yang keempat adalah jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata Dan yang kelima adalah jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel Misalnya ketika teman-teman itu nyewa yang namanya convention hall Di satu hotel, maka disitu tidak akan ada aspek jasa perhotelannya Tetapi disini akan ada aspek sewa tanah bangunan Selanjutnya adalah jasa parkir Jasa parkir dimaksud pada pasal 50 kuruf D Meliputi yang pertama adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir Dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan Atau kita sebut sebagai parkir pallet Yang mana parkir pallet ini biasanya itu adanya di lobby Jadi kita tinggal taruh aja mobil kita di lobby Kita kasih kuncinya ke si depan parkir Nanti dia yang akan parkirin kendaraannya Biasanya itu mahal banget sih Lalu yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir di ayat 1 Meliputi yang pertama jasa tempat parkir Yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Yang kedua adalah jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran Yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri Yang ketiga jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan Konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik atau resipropal Dan tadi saya nyebut asas timbal balik maksudnya adalah Ketika Indonesia punya konsulat di luar negeri Di satu negara terutama misalnya negara X Maka negara X juga tidak boleh mengenakan jasa parkir atau pajak parkir seperti itu Di halaman kantor konsulatnya tersebut Dan yang keempat adalah jasa tempat parkir lain yang diatur dengan peraturan daerah Selanjutnya adalah jasa kesenian atau hiburan Jasa kesenian atau hiburan ini daulunya diatur dengan pajak sendiri Yaitu pajak hiburan seperti itu Jasa yang dimaksud itu adalah meliputi 12 macam jasa ini Yang ada di slide ini Salah satu contohnya disini adalah tontonan film Atau bentuk tontonan audiovisual lainnya Yang dipertontonkan secara langsung di satu lokasi tertentu Yang mana disini contohnya itu adalah bioskop Jadi kalau misalnya teman-teman nonton bioskop Maka disitu akan ada aspek PBJT-nya seperti itu Contoh lain adalah pergelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana Kontes kecantikan, kontes bineraga, pameran, dan lain sebagainya Lalu yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan Yang diatur di undang-undang AKPT Itu adalah jasa kesenian dan hiburan Yang semata-mata tujuannya adalah Yang pertama untuk promosi budaya tradisional Dengan tidak dipungut bayaran Kegiatan layanan masyarakat Dengan tidak dipungut bayaran Dan atau bentuk kesenian dan hiburan lain Yang diatur dengan peraturan daerah Lalu terkait dengan subjek dan objek pajak atas barang dan jasa tertentu Atau PBJT Subjek PBJT itu adalah konsumen barang dan jasa tertentu Yaitu berarti kita yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut Lalu WP dari PBJT itu adalah si penyelenggara Atau orang pribadi atau badan Yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi Atas barang jasa tertentu tersebut Lalu di pasal 57 diatur tentang dasar pengenaan Atau DPP-nya DPP atas PBJT itu adalah jumlah yang dibayarkan Oleh konsumen barang atau jasa tertentu Akan tetapi ketika atau dalam hal tidak ada pembayaran Misalnya ada penyerahan cuma-cuma Misalnya teman-teman dapat tiket nonton gratis di bioskop Seperti itu kan, tidak ada pembayarannya Maka DPP-nya itu akan dihitung berdasarkan harga jual Barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersatu Kemudian untuk tarifnya Tarif umum dari PBJT maksimal adalah sebesar 10% Lalu ada juga tarif khusus Tarif khusus ini adalah tarif di luar tarif umum Di sini ada tiga macam tarif khusus Yang pertama adalah tarif khusus untuk jasa hiburan pada diskotek Karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa Minimal tarif PBJT-nya adalah 40% Dan maksimal tarif PBJT-nya adalah 75% Lalu selanjutnya, tarif khusus yang kedua adalah Tarif khusus untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain Oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam Maka tarifnya maksimal adalah 3% Kemudian tarif khusus untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri Maka tarifnya adalah maksimal 1,5% Nah di sini ada kata-kata maksimal dan minimal Sebenarnya untuk tarifnya itu sendiri akan diatur pada perda masing-masing Atau di peraturan bupati atau peraturan wali kota Dan khusus Jakarta itu diatur dengan pergub DKI Jakarta Karena di Jakarta itu kewenangan dari pakamadiannya Itu adalah bersifat administratif saja seperti itu Tidak punya kewenangan seperti pada kota atau kebupaten lain Di luar DKI Jakarta Maka di sini tarifnya itu sebenarnya diatur pada perda Tetapi di undang-undang HKPD ini mengatur tentang Batasan minimal dan maksimal tarifnya saja Seperti itu teman-teman Jadi untuk tarif aslinya silakan merucuk pada perda masing-masing Baik demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh